selamat menikmati selamat menikmati saya sudah tahu kalau misalkan banyak teman-teman ku atau pihak yang lain itu jadi panik bukan karena panik karena teman-teman baik saya sekomunitas gitu jadi wajar kalau panik dan aku sampai sekarang pun masih gak enak sama mereka karena video kali ini tapi emang emang buduh banget emang buduh banget emang buduh banget aku gimana ya gak berpikir panjang untuk video ini gitu jujur aja karena gimana ya otak saya teratuni oleh konten-konten sampah tapi view-nya menjulang gitu tapi kesuksesannya menjulang gitu jadi sempat mencari perhatian saya gitu sebenarnya katanya apa aku sih kok gue sekarang aku aja deh dan karena video yang itu juga yang gue mencari juga mungkin 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 teman-teman saya mungkin orang tua saya tahu dan mungkin akan marah mungkin karena yang saya surhatkan disini emang sensitif banget dan saya saya juga takut sih sebenarnya takut nanti bakal jadi bumerang bagi channel saya bagi reputasi dan saya berpikir ini sangat lama banget dan saya takut sih ke saya lagi aku udah mikir ini lama banget dan keputusannya saya udah mau upload video itu akhirnya pranknya jalan lancar sih teman banyak yang DM banyak yang nge-chat dari lain banyak ini teman dari saya ada ada juga yang gak peduli gitu kan ada yang semoga tenang semangat gitu ada dan saya juga gak enak sama orang tua gitu ya karena sebenarnya yang aku ngomongin di video itu suratan-suratan itu semua bohong gitu semuanya ya aku lebih lebih ikan gitu ya tau lah asuman orang Indonesia gitu kan huaks-huaks gitu lancar sih lancar cuman efeknya itu sekali lagi saya minta maaf minta maaf banget sama kalian yang yang sudah khawatir mungkin khawatir kehilangan teman seperti saya gitu buat teman-teman saya yang khawatir bukan karena teman tapi karena uangnya masih saya bawah dan orang tua semuanya gak maaf sudah dan saya juga janji sama orang-orang yang nge-DM gitu kan yang nge-chat bahwa saya gak akan ngulangi ini lagi dan asal kalian tahu yang nge-chat saya itu saya kunjungi rumahnya satu-satu gitu kan saya mau minta maaf langsung ketemu gitu apa sih ketemu teman-teman yang nge-chat maksudnya saya gak enak oh saya lagi saya lagi aku maksudnya aku gak enak sama mereka oke itu yang pertama saya minta maaf banget saya gak ngulangi lagi dan ini adalah video yang paling jilat yang pernah buat wadu nge-jel saya mengakui itu yang pertama yang kedua saya agak bingung karena gini saya kusah musuh lagi nafria ya gimana ya kalian rugi yang bilang kalau bumi diri pakai rafia itu lucu ya saya jelasin saja rafia itu seratnya memanjang gitu jadi kalau misalkan di di sobek melebar bisa putus tapi kalau misalkan kalau di sobek memanjang ini sulit gitu jadi misalkan kalau bumi diri pakai rafia mungkin gak ya mungkin mungkin banget karena lagi pulang kan saya kurus kecil saya gak berapa gitu kan itu karena kalian kena standarisasi dunia standarisasi dunia itu kalau 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 gini pakai tambang gitu gak gak mesti gitu dan misalkan banyak yang ketawa karena kok bumi diri pakai rafia ya saya berjikiran juga karena masih menganggap video ini berkanda gitu jadi masih juga berhitung lainnya saya gak meyakinkan masa bumi diri pakai rafia ya bersyukur saya karena dianggap berkanda gitu kan yang ketiga tujuan dari video tersebut bukan sualakan yang terus-terus terus langsung bumi diri bukan dari lagunya juga don't worry about the thing every little thing is gonna be alright dari lagu tersebut bisa kita ambil ya bahwa it's gonna be alright 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 tujuan dari video tersebut adalah untuk kejadian bumi diri iya gak banyaknya orang yang bumi diri karena masalah gitu ya karena masalah keuangan masalah kecintaan mungkin atau semuanya gitu kan yang ini saya menegaskan bahwa ayolah kalau masalah karena ada masalah jangan punya diri masih bisa diselesaikan masih ada tuan masih ada teman masih ada orang tua gitu kan kalau masalah itu tidak mungkin bisa melebihi kemampuan kita gitu kan dan itu aja sih dan saya pikir bahwa semua content itu atau negatifnya misalkan Bateringan Jers bikin content bagi-bagi sebagu bagi orang-orang agir jalan gitu nanti orang-orang tetap berpikiran wah apa nih riak nih orang nih gitu kan wah sombong nih bantu orang aja di video gitu video positif aja masih dianggir negatif konten-konten baik itu jarang dibuka gitu oke terima kasih tetap di Batering Angel jadi ujian bagi saya dan tent saya mengambil bahwa saya harus membuat konten bukalitas walaupun itu sulit untuk dikenal masyarakat terima kasih karena peringatan-peringatan dari teman-temanku saya jadi berubah menjadi baik oke terima kasih tetap di Batering Angel nomadalko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati